Inilah sejumlah peristiwa yang berlangsung dalam Perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-711 pada minggu 4 Februari 2024. Seorang pilot pembom Tu-95 ditembak di kota Angles, Rusia menurut Direkturat Intelijen Militer Ukraina. Komendan awak pembom strategis Tu-95, Mayor Oleg Sergeyevich Tagetchev, tertembak. Dia terlibat langsung dalam melancarkan serangan rudal terhadap sasaran sipil di Ukraina dan membunuh rakyat kami, Papargur. Selengkapnya berikut Perang Rusia-Ukraina hari ke-711. Lebih dari dua lusin orang, sebagian besar jurnalis ditahan pada hari Sabtu, 3 Februari 2024 dalam sebuah protes di pusat kota Moskow. Menurut seorang saksi Reuters dan laporan berita independen Rusia, istri dan kerabat prajurit Rusia lainnya yang dimobilisasi untuk berperang di Ukraina menyerukan agar mereka kembali. Di Amerika Serikat, Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan rancangan undang-undang yang mendanai bantuan militer kepada Israel. Namun secara tegas tidak memasukkan Ukraina. Senat Amerika telah menyusun rancangan undang-undang kompromi bipartisan yang mencakup keamanan perbatasan Israel, Ukraina dan Amerika, Meksiko. Ukraina hampir menandatangani perjanjian keamanan dengan Perancis dan Jerman dan naskahnya dalam tahap final menurut pemerintah Ukraina. Rusia mengatakan 20 orang tewas setelah penembakan di kota Liacisan di Ukraina Timur yang berada di bawah pendudukan Rusia. Pejabat Ukraina belum memberikan pernyataan apapun mengenai insiden tersebut. Ukraina sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya sengaja hanya menyerang situs militer, berbeda dengan pemboman tanpa pandang bulu yang dilakukan Rusia terhadap warga sipil. Presiden Polandia Andres Duda telah menarik kembali pernyataan yang dibuatnya pada hari Sabtu di mana ia meragukan kemampuan Ukraina untuk merebut kembali Krimia. Aktor Milos Bikovic dikeluarkan dari pemeran serial TV populer The White Lotus menurut jaringan HBO setelah hubungan orang Serbia itu dengan Rusia mendapat kecaman dari Ukraina. Pertahanan udara Ukraina menjatuhkan 9 dari 14 drone Rusia dalam serangan pada Sabtu pagi yang menghantam infrastruktur energi di kota Krivirih, kata Pejabat Angkatan Udara dan Regional.